Tidak berhasil menyalipnya, walakin syubbihalahum ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Judas Iskariot, dialah Yahudzah yang kemudian ditangkap oleh tentera daripada Yahudi yang benci akan Isa dan mereka menyalipnya di tiang Golgotha. Dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, Mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Nah, Abdul Somad mengutip Al-Quran surah 4 ayat 157 untuk berkata bahwa Isa tidak mati disalibkan. Dan Isa yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Hal pertama yang ingin saya komentari adalah Abdul Somad menambah-nambahkan isi Al-Quran. Al-Quran surah 4 ayat 157 tidak berkata bahwa orang yang menggantikan Isa adalah Judas Iskariot atau siapapun. Dan tidak ada satupun hadis yang memberi keterangan bahwa yang menggantikan Isa adalah Judas Iskariot. Jadi, Abdul Somad mengarang cerita bohong dan mengajarkannya kepada publik. Kenapa Abdul Somad sampai harus mengarang cerita bohong? Karena Al-Quran tidak jelas. Al-Quran hanya memberitahukan bahwa yang disalibkan bukan Isa, tapi orang lain. Siapa orang lainnya itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, karena Allah SWT tidak tahu siapa yang disalibkan menggantikan Isa. Yang kedua, karena Allah SWT lupa kasih tahu Muhammad, siapa yang disalibkan menggantikan Isa. Yang ketiga, karena Al-Quran memang bukan wahyu dari Tuhan. Yang manapun juga yang benar, kenyataannya, Al-Quran adalah kitab yang tidak jelas. Nah, supaya jelas, saya yang kasih tahu kamu. Informasi Al-Quran surah 4 ayat 157 berasal dari buku-buku Dongeng yang sudah dinyatakan palsu, bidat, dan sesat oleh orang Kristen jauh sebelum Muhammad lahir. Sekarang buku-buku itu dikategorikan sebagai Gnostik dan Apokrifa. Di antaranya berjudul The Second Treatise of the Great Set dan The Gnostik Apokalips of Peter. Buku-buku itu menceritakan Dongeng bahwa yang menggantikan Yesus adalah Simon dari Kirene. Karena Muhammad lupa nama Simon dari Kirene, jadi Muhammad tidak memberitahukan siapa yang menggantikan Isa ketika Muhammad mengarang Al-Quran surah 4 ayat 157. Yang kedua, bukti nyata bahwa Al-Quran surah 4 ayat 157 salah adalah ayat itu sendiri. Perhatikan di situ dikatakan, saya lalu. Mereka, saya lalu dalam keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan apa? Keraguan-keraguan tentang siapa yang telah disalibkan itu? Benarkah mereka selalu dalam keraguan-keraguan tentang siapa yang telah disalibkan? Enggak. Benarkah mereka tidak yakin bahwa yang disalibkan adalah Yesus dari Nazaret? Tidak. Orang Yahudi tidak ragu bahwa yang disalibkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang Romawi tidak ragu bahwa yang disalibkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang Kristen tidak ragu bahwa yang disalibkan adalah Yesus dari Nazaret. Para sejarawan modern tidak ragu bahwa Yesus dari Nazaret mati disalibkan. Hanya Muhammad dan para pengikutnya yang ragu tentang siapa yang disalibkan. Satu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah tentang Yesus adalah kematiannya di atas kayu salib. Yang membantah fakta bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah orang-orang buta sejarah seperti Abdul Somat dan orang-orang yang percaya buta kepada Al-Quran. Bukti bahwa Abdul Somat buta sejarah adalah dia berkata yang menyalipkan Judas adalah tentara Yahudi. Dia adalah Judas Iskariot, dia adalah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa dan mereka menyalipnya di Tiang Golgota. Abdul Somat tidak tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak menyalipkan. Yang menyalipkan adalah orang-orang Romawi. Jadi, Abdul Somat buta sejarah, sok tahu, ngarang dongeng Judas disalipkan dan dongengnya disalipkan ke dalam ayat Al-Quran. Al-Quran sama sekali bukan wahyu dari Tuhan, tetapi hanyalah buatan manusia yang lupa siapa nama tokoh pengganti Isa dari dongeng yang dia contek. Kalau kamu berkata bahwa saya menista Al-Quran, saya berkata sama sekali tidak. Justru Al-Quran yang menista agama Kristen dan Alkitab dengan menuduh dan menyebarkan informasi bohong. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga adalah kabar baik yang kami beritakan. Dengan berkata bahwa Yesus tidak mati disalipkan, Al-Quran sudah mengatakan berita bohong dan menista agama Kristen. Saya hanya memberitahukan apa adanya. Al-Quran isinya memang nggak jelas, penuh kesalahan, dan nyontek dari dongeng buatan manusia. Kalau kamu berkata bahwa bukti Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan adalah karena banyak yang hafal, Saya berkata, kalau begitu, Undang-Undang Dasar 1945 juga adalah wahyu dari Tuhan karena banyak orang yang hafal Wudeh 45. Bahkan anak-anak SD juga ada yang hafal Wudeh 45? Banyak yang hafal Al-Quran tidak membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. Tetapi hanya membuktikan bahwa orang-orang itu kurang cerdas karena mereka mau buang waktu untuk menghafal apa yang tidak mereka mengerti.